Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Pokoknya dikem Quran kem Kalau dilihat dari segi makna Berarti kalian dikemnya itu Perkemahannya itu Menginapnya itu adalah Semata-mata untuk Al-Quran Berarti tidak ada kegiatan-kegiatan lain Selain menghapal Al-Quran Selain berinteraksi dengan Al-Quran Alangkah ruginya Kalau tidak usah nengok Yang belakang dengar Perhatikan Yang paling belakang yang sedang nunggit-nunggit Tidak usah nengok Alangkah ruginya Apabila kalian Mengikuti Quran kem ini Tiga hari Dan bermalam Dua hari Tetapi kalian Tidak mendapat apa-apa Justru Harus kalian Maksimalkan Kalian sampai rela Tidur di sekolah Kalian sampai rela Menginap di sekolah Adalah Karena ingin Hafalannya itu bertambah Nah oleh karena itu Kalau ada Di antara kalian Yang niatnya disini Tidak serius Yang niatnya disini Hanya untuk bermain Apalagi nanti Bapak akan mengugaskan Bapak dan Ibu Guru Mencatat ketika waktu tidur Nanti ada yang main atau tidak Rukin Tidak Tidak usah Disini yang siap Untuk menghafal Al-Quran Nanti Begitu selesai menghafal Al-Quran Pulang ke rumah Halo Halo Pulang ke rumah Ketika ditanya oleh orang tua Kalian ada hasilnya Bukan ketika ditanya Apa Kamu dari Tidak tahu Nantuk Maling-maling Rukin Tetapi justru Ketika kamu ditanya Apa hasil Kurang Nen Kamu langsung baca Ini ma Ini pak Saya menghafal Sekian surat Saya menghafal Sekian ayat Itu baru Berhasil Kurang Nen Sanggup Sanggup kalian Menambah hafalannya Sanggup kalian Menambah hafalannya Sanggup Ada antara kalian Yang datang kesini Untuk main-main Ada Sekali lagi Siapakah Di antara kalian Ketika ikut Mendaftarkan Quran Ketika itu Adalah Untuk Menghafal Al-Quran Sanggup Kalian Menghafal Al-Quran Sanggup Kalian Menambah Hafalan Al-Quran Jawab Sekali lagi Siapa Ada antara Kalian Yang datang Disini Hanya Untuk Bermain Alhamdulillah Tidak Satupun Di antara Kalian Yang disini Bermain Berarti Halo Berarti Niat Kalian Sudah Betul Datang disini Karena Allah Untuk Menghafal Al-Quran Sanggup Mengikutinya Dengan Baik Sanggup Ketika Nanti Kamu Ayo Sekarang Hafalan Al-Quran Kalian Untuk Menghafal Sanggup Kalian Ketika Nanti Masuk Kekamah Disuruh Istirahat Langsung Istirahat Tidur Sanggup Main Main Langsung Nanti Baik Ingatkan Lain Ingatkan Geliling Nanti Betul Tidak Janji Kalian Ya Kalian Kesini Menghafal Al-Quran Insyaallah Hafalannya Akan Bertambah Itu saja Yang perlu Bapak Sampaikan Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Kepada Bapak Kekala Sekolah Bapak Ibn Solihin SPD PDI Semoga Nasihat Dan pesan Yang disampaikan Dapat Sama-sama Kita Laksanakan Selama Kegiatan Kur'an Kem Yang akan Berlangsung Selanjutnya Yaitu Sambutan Yang akan Disampaikan Oleh Ketua Panitia Dari Kur'an Kem Yakni Bapak Imam Poladita S.T.H.I Kepadanya Kami Persilah Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi Nasta'in Alhamdulillah Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagai mana tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Kalian tadi sudah berjanji bahwa niat kalian kesini yang pertama adalah untuk mengikuti kegiatan Quran Yang kedua akan menjalani dengan serius kegiatan Quran Dan yang ketiga tidak ada kata bermain ketika kegiatan berlangsung atau ketika mau tidur Apalagi nanti yang perempuan dalam ketiga ada yang teriak-teriak ataupun yang laki-laki yang teriak-teriak sebelum tidur Besok ke paginya langsung pulang Ya Besok ke paginya langsung pulang Maka ikuti kegiatan Quran dengan sungguh-sungguh Apalagi yang mau mengikuti bunang kursa setelah Quran Ini adalah kesempatan kalian untuk menyelesaikan mematangkan hambaran kalian Baik itu just 30 ataupun just 29 Ada yang sudah selesai just 29? Bukan Jidan Siapa itu? Sabrina Siapa lagi? Maka yang sudah selesai just 29 silahkan matangkan lagi Dari surat al-mursalat sampai ke surat al-muruk Ini kesempatan Bukan untuk bermain Bukan untuk melampiaskan keinginan kalian bermain Tidak Tapi disini waktunya kesempatan kalian Untuk betul-betul mematangkan hambaran kalian Tiga hari Dua malam Kalau kita bisa memanfaatkan dengan sungguh-sungguh Itulah yang akan kita petik mati ketika menangkursa Tapi kalau misalkan tidak sungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan ini Yang ada adalah Payah Tidak ada apa-apanya Cuma hanya dapat diil Maka manfaatkan kegiatan ini sebaik-baik Paham? Paham semuanya? Paham Oke Mungkin itu dari Bapak Terima kasih Maka kita akan lihat nanti malam Sampai nanti ke hari minggu Karena itu nanti ada penilaian khusus Penilaian khusus yang akan kami berikan kepada orang tua kalian Ini hasil Putra dan puter ibu Selama mengikuti kurangkir hasilnya sebagian Ini nilainya Ini surat yang dihafalkan Berapa ayat yang dihafalkan Kalau tiga hari cuma dapat dua ayat Baru di tahun depan tidak usah itu lagi Kalau selama tiga hari cuma dapat lima ayat Beli di tahun depan tidak usah itu lagi Tapi kalau dia dalam tiga hari Bisa menyelesaikan lima sampai sepuluh surat Itu luar biasa Ya Itu baru luar biasa Itu namanya Bercontohan Contoh yang baik Memanfaatkan waktu untuk menghafal dengan sebaik Terima kasih Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Terima kasih Terima kasih Astagfirullah Astagfirullah Ya silahkan kita fokusnya Bismillahirrahmanirrahim 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 Allahumma selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.